Tapi yang penting ada santunnya yang membuat lemak sekali. Nah, orang Malaysia bilangnya nasi lemak. Ini nasi gemuk ya? Jus tomat. Terima kasih. Nasi gemuk bukan untuk orang yang gemuk aja ya. Seperti saya juga masih boleh makan nasi gemuk. Memang ini cuma nama aja. Kan kalau orang Jambi bilangnya nasi gemuk. Kalau di Jakarta dibilang nasi guduk. Kalau di Jawa dibilangnya nasi guduk. Sama aja. Yaitu nasi yang dimasaknya dengan santun dan bumbu ya. Bumbunya biasanya ada apa tuh? Ada serainya, ada daun salamnya. Tapi yang penting ada santunnya yang membuat lemak sekali. Nah, orang Malaysia bilangnya nasi lemak. Di Jawa juga ada kan yang dinamakan bubur lemuk. Bubur lemuk itu ya bubur, tapi pakai santan. Buburnya orang gemuk juga. Atau bubur yang bisa bikin orang gemuk. Tempatnya sih sederhana ya Pak Mesa. Tapi nasinya enak banget. Apalagi murah. 5 ribu saja. Dapat komplit nasi gemuk. Maklum, ini dekat tempat mahasiswa ya. Wah, enaknya lagi. Kita makan bersama mahasiswa yang ganteng-ganteng. Masih suih yang cantik-cantik. Wah, 5 ribu tapi asik. Jadi prinsipnya nasi gemuk itu adalah ada potongan-potongan timun. Itu ada pempingnya ya. Nah, ini ada bawang goreng dan kacang goreng. Lalu ada suiran-suiran ayam. Nah, ini disiram sedikit ya. Dengan kuah santan yang berwarna kuning. Nah, ini dia. Nah, sambalnya juga top nih. Sambalnya sambal tomat. Untuk melengkapi gizinya, kita minum jus tomat. Jus tomatnya enak sekali, Pak Bisa. Tapi kebetulan nih, saya baru saja baca satu jurnal medis mengenai kegunaannya tomat. Kalau Anda di rumah mau bikin jus tomat, jangan dibuang bijinya ya. Jangan dibuang lendir-lendir yang ada di dalam. Semuanya saja masukin dalam juicer. Begitu juga kalau masak. Masak, masukin semuanya. Karena apa? Karena justru lendirnya ya, yang menempel pada biji-biji yang di dalam, itu punya khasiat yang bagus sekali. Manfaatnya bagus, terutama untuk mencegah, apa itu namanya, penyempitan atau terjadinya blocking pada arteri atau pembuluh darah. Itu sudah ada dibuktikan ya, melalui satu penelitian medis di Eropa. Jadi, kalau orang Itali kan percaya ya, mereka makan banyak-banyak tomat, itu untuk mencegah, apa itu namanya, kanker prostat. Tapi sekarang ditemukan lagi, bukan hanya bagus untuk kanker prostat, untuk mencegah kanker prostat, tapi juga bagus untuk mencegah penyakit jantung. Gurih banget nasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.